Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan cuti bersama ini akan terjadi sekitar pukul 13.00 hingga pukul 16.00 atau minggu sore nanti. Yang mana jam-jam ini bertepatan dengan jam keluar atau jam check out dari sejumlah tempat penginapan di kawasan Puncak Bogor. Kendati animo masyarakat untuk ke Puncak Bogor pada hari ini sudah menurun. Namun pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada minggu pagi tadi sekitar pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat masih melakukan gelar rapid test massal. Yang mana dari hasil rapid test tadi tercatat adanya penambahan sebanyak 6 orang yang dinyatakan reaktif. Dan jika direkap dari hari Kamis hingga pada minggu pagi tadi tercatat total sebanyak 70 orang dinyatakan reaktif dari 1.200 sampel yang ada. Berikut cuplikan wawancara kami bersama dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Ahmad Junaidi. Tiga titik kita rapid itu sejumlah 906 yang kita rapid dan positif 50. Kemudian pada hari kedua itu ada 177 yang kita rapid dan yang positif reaktif itu memang 2. Dan kemarin yang kita rapid itu reaktifnya ada 12. Tapi yang kita swab 10 karena yang 2 ternyata kabur. Kemudian pada pagi ini hingga pukul 8 lewat 07 barusan itu sejumlah 97 yang sudah kita rapid dan reaktif ada 4 orang. Nah untuk yang tertangkap tentunya kan karena ini ada by name by address jadi kita karena ini apa dia reaktif tapi kondisinya masih bagus ya kita mohon untuk artinya isolasi mandiri. Ya baik pemirsa selain itu lebih jauh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga menghimbau bagi warga atau masyarakat yang masih ingin melakukan atau berencana melakukan liburan atau rekreasi di kawasan puncak Bogor. Ini diharapkan untuk terus menjaga protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak kemudian mencuci tangan dan menggunakan masker. Kembali ke Anda. Ya baik repitas memang penting ya agar jangan sampai ini liburan menimbulkan kelas terbaru, kelas terwisata. Terima kasih Vitor Erlangga melaporkan langsung dari Simpang Gadok kebutuhan Jawa Barat. Wirsa ide berbisnis bisa muncul dari apa saja termasuk peluang salah satu pengusaha asal Bogor, Jawa Barat yang memanfaatkan kebutuhan pola hidup bersih masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bisnis apa dan bagaimana menjalankannya berikut liputan yang mungkin bisa menjadi inspirasi Anda. Masa pandemi COVID-19 dimanfaatkan Yuda Wira Ibrahim mengolah tanaman lidah buaya menjadi barang yang dibutuhkan masyarakat. Ya karena tuntutan pola hidup sehat dan bersih maka mencula ide Yuda untuk mengolahnya menjadi hand sanitizer. Jika tidak ada air, hand sanitizer menjadi kebutuhan darurat untuk mencuci tangan. Apalagi saat berpergian, Yuda memilih lidah buaya menjadi salah satu bahan pembuatan hand sanitizer karena mampu menjaga kelembaban kulit. Pengusaha asal Bogor ini juga mencampurkan lidah buaya dengan alkohol berkadar tinggi yang telah memenuhi syarat WHO, yaitu alkohol 95% dan aman untuk kulit. Aloe vera ini mungkin banyak manfaatnya ya, salah satunya saja mungkin kalau untuk di hand sanitizer karena emang berbasis alkohol dengan standar 96% itu kan iritasi kulit ya. Kita turunkan dengan 70% dengan penambahan aloe vera itu membuat kulit menjadi basah lah ya, lembab ya, menjadi lembab gitu. Peluang bisnis hand sanitizer ini membantu Yuda menambah penghasilan saat pandemi COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Gaby Natasya, Enggarli Setiar, Heru Triunyarto, AN News melaporkan. Selain sebagai bahan kecantikan, pelepal lidah buaya juga bermanfaat untuk minuman segar kaya akan nutrisi. Dagingnya yang renyah dan kenyal membuat lidah buaya dipilih sebagai minuman segar ketika udara panas. Tanaman berduri lidah buaya atau dalam bahasa latinnya aleo vera bergizi dan bermanfaat bagi tubuh jika dikonsumsi. Dagingnya seperti gel bisa dibuat menjadi minuman yang enak dan menyegarkan. Gel lidah buaya juga kaya akan nutrisi sehingga jika kita rutin mengkonsumsinya, bisa mengatasi masalah pencernaan dan membantu mengobati diabetes. Terutama dari kondisi yang sekarang ini, kita harus selalu menjaga tubuh kita agar imunitasnya tetap optimal. Lalu yang kedua, aleo vera ini juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri karena tadi dia memiliki kandungan antioksidan dan memiliki juga kandungan polifenol yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, aleo vera bisa mengobati saryawan karena ada kandungan pada aleo vera yang bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka di mulut. Lalu manfaat yang terakhir itu aleo vera bisa menstabilkan gula darah. Cara mengolah jel lidah buaya untuk dijadikan minuman yaitu dengan siapkan daun lidah buaya yang besar dan cukup tua agar dagingnya banyak. Kupas kulitnya Cuci hingga bersih dan tidak berlendir. Kemudian potong kecil-kecil Campur dengan sari buah favorit Ditambah dengan varian tambahan seperti ciasit Bahkan Weni warga Depok Jawa Barat memanfaatkan minuman lidah buaya sebagai penghasilan tambahan untuk keluarganya. Weni seorang ibu rumah tangga bisa meraup untung dari hasil usaha mandirinya di masa pandemi saat ini. Dirinya termotivasi membuat minuman sehat dengan campuran buah jeruk dan buah nanas. Ah lo aja berasal dari aloe yang artinya lidah buaya. Minuman segar ini tentu banyak manfaatnya kan? Mulai saat ini bisa disiapkan pelepah lidah buaya atau mulai menanam pohon lidah buaya yang kaya akan nutrisi. Dari Depok Jawa Barat, Iung Rizky, Ainyus melaporkan. Wirsa dua pasang kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah beradu visi dan misi dalam debat publik perdana. Debat publik digelara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Debat publik perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah digelar Sabtu malam. Dipandu moderator Anissa Dasuki, kedua pasang cagup-cawagup beradu memaparkan visi-misi mereka dalam memimpin masyarakat Sulawesi Tengah. Tema yang diusung adalah menyelesaikan persoalan daerah serta kebijakan penanganan COVID-19. Menurut saya itu baik sekali ya, debat tadi memberikan ruang kepada kita pasangan calon gubernur untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa konsep dan kegagasan yang akan kita kerjakan ke depan jika diberapa menjadi gubernur. Sehingga dari debat tadi diharapkan masyarakat-masyarakat yang sempat menyaksikan bisa menyebar puas dan informasi itu kepada mereka-mereka, saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat. Lewat debat perdana ini, warga Sulawesi Tengah bisa mengetahui dan lebih mencermati sepak terjang calon pemimpin mereka. Di tengah pandemi, debat publik perdana digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrix, INews, melaporkan. Dan kami ingatkan Anda untuk menyaksikan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli, Sulawesi Tengah 2020 yang akan ditayangkan di INews sore ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa Pilkada Serentak 2020 jadi momentum Partai Perindo untuk merapatkan barisan demi memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Di Magelang, Jotega dan Nusa Tenggara Timur, Partai Perindo menggelar konsolidasi dan persiapan jelang pemilihan 9 Desember 2020. Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo merapatkan barisan dan menggelar konsolidasi di daerah. Agenda ini untuk memantapkan visi-misi partai dan para kader sebagai upaya memenangkan pasangan calon yang didukung. Di Nusa Tenggara Timur, konsolidasi melibatkan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan anggota DPRD dari Partai Perindo. Memenangkan di dalam politik itu akan dipersiapkan dengan baik. Kami melihat NTT adalah yang terbaik se-Indonesia, maka kita berharap ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu di Kota Magelang, Jawa Tengah, Partai Perindo juga menggelar konsolidasi untuk memenangkan pasangan Aji Setiawan dan Windarti Agustina. Untuk konsolidasi partai satu, kemudian yang kedua adalah pendidikan politik, dan ketiga adalah untuk memantapkan, mendukung, sebagai partai pengusung, kita mengusung Mas Aji dan Buwi Jati. Pada Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo akan menurunkan seluruh kekuatan mesin partai untuk memenangkan calon yang didukung dan diusungnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Cara unik dan kreatif mencegah jadi korban begal sepeda. Ainews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.